Intro Assalamualaikum semuanya Selamat datang di channel Karissa Amelia Di episode sebelumnya Akhirnya Malia mengetahui Bahwa Peter Hell adalah ayah kandungnya Dan ibunya adalah serigala gurun Yang keberadaannya kini sedang Peter coba cari Paris yang nyaris mati pun akhirnya mengetahui Bahwa dia adalah makhluk supernatural Yang namanya masuk ke dalam daftar Deadpool Dia berhasil menolong Stiles dan Lydia Dari Brunski yang selama ini telah membantu Meredith Menjalankan rencana Deadpool Apa benar Meredith adalah si benefactor? Lalu untuk apa dia menghabisi para makhluk supernatural di kota itu? Tanpa berlama-lama lagi Kita langsung masuk ke alur ceritanya Brad dan adiknya kini sedang dikejar oleh para pemburu Demi mendapatkan bayaran dari benefactor Tapi untungnya kira datang di saat yang tepat Untuk menyelamatkan keduanya Setelah kejadian menegangkan di Eckenhouse Stiles kini dibawa ke rumah sakit Dia sempat mengambil kaset tab milik Brunski Untuk mendengar isi keseluruhan kaset tersebut Sementara itu Paris telah membawa Meredith dan Lydia ke kantor polisi Untuk diinterogasi lebih lanjut Mereka ingin memastikan Bahwa Meredith adalah benefactor yang mereka cari Di pet shop Dr. Deaton Para gerombolan Satomi yang masih tersisa Kini sedang bersembunyi di tempat itu Termasuk Brad dan adiknya Esok paginya Malia datang ke rumah sakit untuk menjenguk Stiles Mereka berdua terlihat canggung Padahal mereka saling mengkhawatirkan satu sama lain Setelah keduanya nyaris mati semalam Stiles akhirnya bertanya Apakah Malia membencinya Karena dia tidak berterus terang soal Peter Hale Alih-alih membenci Ternyata Malia sangat menyukai Stiles Sementara itu Chris kini sedang mencari Keberadaan tanaman wolf bean spesial berwarna kuning Setelah menemukannya Dia pun mengambilnya dan disimpan di berangkasnya Di sebuah bangunan kosong Tapi Chris menyadari Bahwa ada seseorang yang masuk ke dalam tempat itu Entah untuk tujuan apa Ternyata orang itu adalah Brad Dia datang bersama dengan Scott dan Kira Serta gerombolan Satomi lainnya Tak lama kemudian Derek dan Braden pun datang Keduanya berniat membantu menjaga para kawanan werewolf tersebut Kembali ke Stiles Dia dan Malia sudah pulang ke rumah Dan langsung mendengarkan kaset tab bertuliskan Loren Martin Dari isi rekaman tersebut Stiles baru sadar Bahwa saat Brunsky merekam kaset itu Mereka sedang tidak berada di Eckenhouse Kemungkinan Loren masih berada di Lakehouse Pada saat Brunsky datang untuk menjemputnya Sementara itu di kantor polisi Lydia akhirnya ikut ambil porsi Untuk mengintrogasi Meredith Meredith berkata Bahwa dia hanya ingin berbicara pada Peter Hill Setibanya Peter sontak bertanya pada Meredith Berapa sisa uang miliknya yang sudah Meredith hambur-hamburkan Untuk membayar para pembunuh itu Alih-alih menjawab pertanyaan Peter Meredith malah berkata Bahwa seluruh luka bakar di wajah Peter telah menghilang Ternyata keduanya pernah bertemu sebelumnya Tapi Peter tidak ingat Bahwa dia pernah bertemu dengan Meredith Maka dengan cepat Peter langsung menusukan cakarnya ke tengkuk Meredith Untuk melihat ingatan Benshee itu Ternyata dulu Di saat Meredith terluka Karena berusaha membantu Loren Dia akhirnya dilarikan ke rumah sakit Meredith dibawa ke satu ruangan Yang sama dengan Peter Selama berbulan-bulan dirawat Meredith ternyata bisa mendengar Semua apa yang Peter rasakan Dia mendengar setiap pemikiran yang ada di kepala Peter Yang semuanya berisi tentang pembalasan dendam Peter ingin melenyapkan semua makhluk supernatural yang lemah Seperti Werewolf, Wendigo, bahkan para Benshee Lalu setelah itu Peter akan membuat kembali Kekuatan supernatural di Beacon Hills Untuk membalas orang-orang yang sudah menghancurkan keluarga Hill Dia akan mencairkan surat obligasinya Untuk membayar semua orang yang bisa membunuh para makhluk supernatural lemah tersebut Peter akan membuat daftar namanya Dan akan diberi nama Deadpool Setelah mengetahui ingatan tersebut Peter pun melepaskan cakarnya dan terkulai lemas di lantai Ternyata Deadpool adalah ide dari Peter Hill Dialah benefactor sebenarnya Sementara Meredith hanya seseorang yang membantu Peter Untuk mewujudkan ide gilanya itu dengan kemampuan Benshee-nya Bersembunyi di markas Chris ternyata bukan ide yang bagus Para pemburu itu berhasil menemukan mereka Untuk menghabisi para makhluk supernatural di tempat itu Mereka berusaha melawan para pemburu tersebut Yang jumlahnya sangat banyak Scott seperti sudah tidak peduli Jika dia harus menyakiti seseorang Demi menyelamatkan kaumnya Wajahnya terlihat sangat bengis Seperti bukan Scott biasanya Sementara Stiles dan Malia kini sedang berada di Lighthouse Berusaha mendapatkan pertanda Lewat suara dari piringan hitam milik keluarga Lydia Tapi mereka malah mendengar suara dari benda lain Yaitu kabel yang tertanam di dinding ruangan tersebut Stiles sontak menarik keluar kabel tersebut Dan menjebol dindingnya Di balik dinding itu Ternyata ada speaker besar yang digunakan Untuk menyebarkan daftar Deadpool Mereka harus menghentikannya dengan sebuah kunci Stiles pun langsung menghubungi Lydia Untuk menunjukkan speaker tersebut Setelah mencari kuncinya Mereka akhirnya menemukannya di dalam botol wine Maka Stiles langsung mematikan speaker tersebut dengan kunci itu Dengan matinya speaker itu Mereka para pembunuh otomatis mendapatkan pesan dari benefactor Bahwa Deadpool telah dihentikan Meredith kini menjelaskan pada Lydia Bahwa saat dia mendengar teriakan Lydia ketika Allison mati di Oak Creek Dia mengira itulah saat yang tepat untuk melaksanakan rencana Deadpool Si pencuri surat obligasi dari ruangan penyimpanan keluarga Hale Sebenarnya adalah Brunski Meredith mau membantu Peter Karena dia adalah Sang Alpha Sampai kapanpun Peter akan selalu menjadi Sang Alpha Semua makhluk supernatural di Bacon Hills adalah monster Bahkan para Banshee pun adalah monster Tapi Lydia tidak setuju dengan pemikiran Meredith Tidak semua monster melakukan hal jahat Contohnya adalah Scott McCall Malam itu seorang Wendigo bernama Patrick Baru saja menculik wanita tak berdosa untuk dimangsanya Tapi untungnya Dr. Ditten datang Untuk membawa Patrick kembali ke Eckenhouse Ternyata di dalam Eckenhouse ada sebuah lantai Tempat di mana para makhluk supernatural bermasalah dipenjarakan Contohnya seperti Patrick tadi Si Wendigo yang mencoba kabur untuk mencari mangsa manusia Karena Dr. Ditten sudah membantu menangkap Patrick Dia pun diizinkan masuk untuk bertemu dengan arah pidana bermata tiga Bernama Gabriel Falak Tujuan Dr. Ditten menemui pria itu Untuk mencari tahu apa yang telah Kate perbuat pada Derek Sehingga Derek bisa kehilangan kemampuannya sebagai werewolf Tapi untuk tahu jawabannya Dr. Ditten harus melihat ke dalam mata ketiga Falak yang ada di dahinya Di alam bawah sadarnya Dr. Ditten kini sedang berada di sebuah ruangan Di gereja La Iglesia yang berisi banyak potongan tulang Berpindah ke rumah Michael Saat ini Melissa sedang meminta penjelasan pada Scott Kenapa anaknya itu memiliki satu tas berisi uang ratusan ribu dolar Scott akhirnya menjelaskan semuanya Dan alasan mengapa Scott tidak mengembalikan uang itu pada Derek Karena dia tahu ibunya sedang membutuhkan banyak uang untuk membayar tagihan Bahkan dengan uang itu Dia bisa membantu Stiles melunasi biaya perawatan di Eckenhouse Dan operasi sheriff di rumah sakit Tapi Melissa tetap tidak bisa menerima uang itu Dan menyuruh Scott untuk mengembalikannya pada Derek Maka esok paginya Scott pun membawa uang itu ke markas Derek Tapi Derek berkata bahwa uang itu bukan miliknya Tapi milik Peter Lalu Derek memberi tahu Bahwa Dr. Ditten sedang membantunya mencari tahu Kenapa dia bisa kehilangan kekuatannya sebagai werewolf Tapi ternyata Dr. Ditten kini sedang dalam kondisi koma di Eckenhouse Setelah menatap mata ketiga Falak Walaupun dia sudah tahu apa rencana Kate Arjun sebenarnya Tiba-tiba Lydia datang untuk membantu menyadarkan Dr. Ditten dengan teriakan bensinya Berpindah ke rumah Liam Sejak dia melawan berserkers di atap rumah sakit Dia jadi sering bermimpi makhluk itu datang ke kamarnya Bahkan bayangan tentang berserkers pun mengacaukan pikirannya saat dia sedang berlatih di gym Jika Scott tidak datang menyelamatkannya Liam pasti sudah mati tertiban barbel seberat 150 kilo Beralih ke Chris Kini dia sedang berusaha melacak keberadaan Kate di selokan bawah tanah Tapi yang dia temui malah Peter Dan tentunya berserkers Peter memang berjanji pada Kate untuk tidak membunuh Chris Tapi dia tidak akan membiarkan Chris lolos kali ini Malam harinya Sheriff memberi tahu Stiles Bahwa pihak dari Eckenhouse memberikan pembebasan hutang biaya rumah sakit sebagai kompensasi Karena Brunski nyaris membunuh Stiles dan Lydia Dan kabar tersebut membuat Stiles sangat lega Dia tidak pernah sebahagia ini Mendapati dirinya hampir dibunuh Sementara itu Scott dan Kira memutuskan untuk berkencan di markas Derek Karena si pemilik markas sedang tidak ada di tempat Itu adalah kencan pertama mereka secara resmi Sejak mereka memutuskan untuk berpacaran Tapi sosok Kate dan berserkers tiba-tiba datang Untuk mengganggu acara kencan mereka Scott dan Kira berusaha melawan kedua makhluk bengis itu Tapi yang terjadi mereka malah dibantai habis-habisan oleh Kate dan berserkers Ternyata tujuan Kate datang Adalah untuk menculik dan membawa Scott ke gereja La Iglesia di Meksiko Esok harinya Tim Lacroix mereka akan melakukan pertandingan ulang dengan sekolah Davenport Liam sontak panik Saat tahu Scott dan Kira belum datang Begitupun dengan si pelatih Yang tidak suka melihat anggota timnya mengacaukan pertandingannya sendiri Sikat cerita malam harinya Pertandingan pun dimulai Scott dan Kira belum juga datang Membuat Liam semakin cemas Tim sekolah Davenport kali ini menjadi lebih sadis Setelah pertandingan pertama mereka gagal Ketidakhadiran Scott dan Kira ternyata sangat mempengaruhi tim Bacon Hills Yang poinnya tertinggal jauh Sementara Parrish kini telah menemukan Chris dalam kondisi sekarat Karena besi yang tertancap di perutnya Sejak Parrish tahu bahwa Peter lah dalang di balik Deadpool Diam-diam dia selalu mengikuti Peter kemanapun Dan kini Peter sedang mengunjungi Bacon Hills High School untuk bertemu dengan Malia Peter bilang bahwa dia sudah menemukan sergala gurun yang merupakan ibunya Malia Jika Malia ingin bertemu dengan ibunya Dia harus membantu Peter untuk membunuh Kate Arjun Singkat cerita Pertandingan pun usai dan dimenangkan oleh sekolah Davenport Tim Bacon Hills kalah telak Tapi Brad tidak lagi mengejek Liam Dia malah berusaha melindungi Liam dari teman-teman timnya Yang beringah sepanjang pertandingan tadi Setelah Scott menyelamatkan nyawanya dan adiknya Brad merasa memiliki hutang budi dan ingin menyudahi pertikaiannya dengan Liam Brad merasa iri karena Liam memiliki seorang Alpha yang sangat peduli dengan nyawa banyak orang Kembali ke Parish Dia sedang berusaha mencabut besi yang menancap di perut Chris Sementara Stiles dan Sheriff akhirnya memutuskan ke Markes Derek untuk mencari Scott Derek dan Braden yang sudah ada di sana pun memberitahu Bahwa sepertinya Scott dan Kira telah diculik Tiba-tiba masuk telepon dari Lydia Yang ingin memberitahu bahwa Scott dan Kira diculik ke Meksiko oleh Kate Arjun Dan kini Scott tengah diikat di atas batu Di ruangan yang sama di mana Dr. Ditten pernah melihatnya Tujuan Kate membawa Scott ke tempat itu Adalah untuk mengubahnya menjadi sesuatu yang tidak dikenali Yaitu menjadi berserkers Di dalam topeng tulang melulang tersebut Scott akan berpihak pada Kate Dan akan bertarung melawan teman-temannya sendiri Maka tanpa membuang waktu Kate pun langsung melakukan ritual mengubah sang Alpha menjadi berserkers Makhluk paling bengis yang sulit dikalahkan Kira tersadar di atas tumpukan tulang belulang Di sebuah ruangan bagian dari gereja La Iglesia Dia berusaha kabur dari tempat tersebut untuk mencari Scott Tapi tiba-tiba saja ada berserkers yang menyerangnya Kira tampak terkejut Saat melihat tatu garis dua di lengan berserkers tersebut Dia sontak mengenali Scott Tiba-tiba Kate muncul untuk menjelaskan pada Kira Bagaimana caranya dia bisa menjadi pengendali berserkers Bahkan dia bisa membuat berserkers baru Untuk berpihak padanya Contohnya seperti Scott Maka dari itu Kate pun dijuluki Laloba Yaitu si wanita tulang Kate tahu bahwa Scott berubah menjadi truk Alpha Tanpa harus membunuh seseorang Dan kini Kate ingin mengubah Scott menjadi mesin pembunuhnya Maka pada saat itu juga Scott dalam tempurung berserkersnya Langsung menyerang Kira dengan pisau tulangnya Berpindah ke kantor polisi Sheriff melarang keras Stiles untuk pergi ke Meksiko Sheriff lebih suka menggunakan badan hukum Untuk menolong Scott dan Kira Tapi menurut Stiles Itu akan membutuhkan waktu yang lama Daripada mereka datang langsung ke sana Untuk menolong keduanya Sementara itu Derek dan Braden sedang mempersiapkan Senjata untuk melawan Kate dan para berserkers Walaupun hingga saat ini Derek masih belum terbiasa menggunakan senjata tersebut Dia sangat merindukan kekuatan werewolfnya Dan dia benci merasa tidak berdaya seperti ini Tiba-tiba Peter muncul dan berkata bahwa semua senjata itu Tidak akan cukup melawan para berserkers Derek membutuhkan lebih banyak orang untuk menghadapi Kate Maka Peter pun akan ikut ke Meksiko Sementara itu Stiles sedang menyuruh Malia Membaui aroma Scott untuk mempermudah pencarian mereka Di bawah sudah ada Liam yang ingin ikut serta menolong Tapi berhubung malam ini bulan purnama akan muncul Stiles sontak menolaknya Dia tidak mau jauh-jauh berkendara ke Meksiko Hanya untuk mendapati tenggorokannya dicabik oleh Liam Liam yang sangat ingin ikut akhirnya berkata Bahwa Stiles harus merantainya di kursi belakang saat berjalanan nanti Mereka semua pun sudah siap untuk berangkat Tapi mereka tidak bisa jalan sekarang Di saat Lydia masih berada di sekolah Ternyata Lydia sedang mencari jaket milik Kira Yang nantinya bisa dibaui oleh para werewolf Tapi tiba-tiba saja Dari arah belakang ada berserkers yang nyaris meninjunya Karena Lydia sulit dihubungi Liam akan menyuruh Mason untuk mencari Lydia di sekolah Tapi yang berhasil Mason temui hanya mobilnya saja Dia pun berusaha mencari Lydia di dalam sekolah Tapi dia malah bertemu dengan berserkers Karena menunggu Lydia akan membuang banyak waktu Mereka akhirnya memutuskan untuk berangkat ke Meksiko lebih dulu Liam sudah diborgol di kursi belakang oleh Stiles Derek lalu memberikan triskele milik keluarga Hale pada Liam Untuk membantunya mengontrol dirinya sendiri di saat bulan Purnama Singkat cerita malam harinya Bulan Purnama pun muncul Liam sudah mulai bereaksi Menunjukkan tanda-tanda akan berubah Derek sontak menyuruh Liam untuk segera mengucapkan mantra pengontrol Yaitu Alpha, Beta, dan Omega Dengan menyebut kata itu berkali-kali Werewolf mana pun pasti bisa mengontrol diri mereka sendiri Untuk tidak berubah menjadi ganas di saat bulan Purnama Tapi ternyata tidak untuk Liam Dia bahkan berhasil melepaskan borgol di tangannya dan menyerang Derek Stiles sontak ingat bahwa Satomi yang menganut ajaran Buddhis Selalu menggunakan tiga mantra lain untuk mengontrol dirinya Yaitu matahari, bulan, dan kebenaran Maka Liam berusaha menyebut ketiga mantra tersebut berkali-kali Ajaibnya dia berhasil mengontrol amarahnya Berbeda dengan Liam, Malia tampak baik-baik saja Karena dia sudah lebih pandai mengontrol dirinya sendiri Berpindah ke Kira, kini dia sekarat Luka tusukan di perutnya tidak bisa sembuh Dia jadi ingat ucapan si ibu yang pernah menyuruhnya untuk belajar bagaimana cara menyembuhkan diri dengan kekuatan kitsunenya Dia pun ingat, Scott selalu menggunakan rasa sakit untuk bisa memicu penyembuhan luka pada tubuhnya sendiri Maka Kira pun mencoba melakukannya agar luka di perutnya bisa sembuh dengan sendirinya Lydia dan Mason kini dikurung di ruang bawah tanah sekolah mereka Mason terlihat sangat ketakutan Karena itu pertama kali baginya melihat makhluk menyeramkan seperti itu Singkat cerita, akhirnya mereka tiba di Meksiko Tepatnya di Gereja La Iglesia Tapi baru saja Derek membuka pintu mobil, salah satu berserker sudah menghadangnya dan langsung menghajarnya di tempat Braden berusaha menembak makhluk tersebut, membuatnya lari dan masuk ke dalam Tapi Derek sudah terlanjur sekarat dan Braden harus menjaganya Mau tak mau yang lainnya harus masuk lebih dulu untuk mencari Scott dan Kira Baru saja mereka masuk ke dalam gereja, ada berserker lain yang ingin menyerang mereka Mereka semua berusaha kabur dan berpencar Stiles akan fokus mencari Scott dan Kira Sementara Malia, Liam dan Peter akan menghadapi si berserkers Di luar, di saat Braden sedang berusaha menembaki Kate dan berserkersnya Tiba-tiba muncul pasukan pemburu Calavera beserta Chris dan Parrish Melihatnya Kate dan si berserkers pun pergi melarikan diri Tapi sayangnya, Derek sudah tidak bisa bertahan lebih lama lagi Dan harus mati mengenaskan seperti itu Setelah mencari cukup lama, Stiles akhirnya bertemu dengan Kira Yang kondisinya sudah jauh lebih baik Sepertinya dia berhasil menyembuhkan luka di perutnya Kira sontak memberitahu bahwa Kate telah merubah Scott menjadi berserkers Jika Peter dan yang lainnya tidak mengetahuinya, mereka bisa membunuh Scott Stiles akhirnya mengerti alasan mengapa Lydia ditahan di sekolah oleh salah satu berserkers Agar Banshee itu tidak bisa mendeteksi berserkers mana yang isinya adalah Scott Lydia dan Mason kini sedang berusaha menghajar si berserkers dengan tongkat baseball Sudah jelas mereka tidak mungkin berhasil melakukannya Tapi tiba-tiba saja Sheriff datang Dan langsung melempar bom untuk meledakan berserkers itu hingga hancur Kini Peter dan yang lainnya sedang bertarung habis-habisan Melawan si berserkers yang sulit sekali untuk dilumpuhkan Di saat Malia ingin menusuk makhluk itu Stiles dan Kira sontak datang untuk melarangnya Karena berserkers tersebut adalah Scott Tapi yang terjadi Scott malah menyerang Liam dan hendak mengajarnya Liam sontak berkata bahwa Scott bukanlah seorang monster Melainkan sang Alpha yang tidak pernah tega menyakiti orang lain Apalagi membunuhnya Ajaibnya ucapan Liam berhasil menyadarkan Scott Scott sontak melepaskan atribut berserkers di tubuhnya Dan tentunya tempurung tulang yang menutupi wajahnya Scott kini telah kembali menjadi dirinya sendiri Saat melihat Peter di antara yang lainnya Scott sontak berkata Bahwa Peter lah yang mengajari Kate dan membantu Bear Jaguar itu Untuk memperoleh kekuatan dan kekuasaannya kembali Peter pun tidak menyangkal ucapan Scott Dia melakukan semua itu Agar bisa mewarisi kekuasaannya pada keturunan hell lainnya Bukannya malah dirampas oleh remaja lemah seperti Scott Yang tidak dapat disogok Yang tidak akan membuat darah musuh-musuhnya bercucuran Yang takut membunuh Peter kini sudah berubah menjadi werewolf Malia yang melihatnya berusaha menghentikan ayahnya itu Tapi yang terjadi Peter malah melemparnya Maka pertarungan antara sang Alpha dan mantan Alpha pun terjadi Pertarungan menghabisi Kate dan berserkersnya pun tak kunjung usai di luar sana Para anak buah kalavera sudah banyak yang tumbang Di saat Kate hendak menghabisi araya Tiba-tiba saja muncul serigala hitam bermata biru Yang langsung menyerangnya Dan serigala itu ternyata adalah Derek Dia belum mati Tapi dia berevolusi bentuk menjadi serigala sempurna Dengan perubahan tersebut Derek kini memiliki kekuatannya kembali Bahkan dia mampu menghancurkan si berserkers Dengan melepas tempurungnya Di satu sisi Kini Chris sedang berusaha mengisi senjatanya dengan pelurunya Yang terbuat dari wolf bean spesial berbunga kuning Dan peluru itu pun dia tembakan ke arah Kate Kate terkejut saat tahu bahwa Chris lah yang menembaknya Dengan kondisi sekarat Kate pun melarikan diri ke dalam gereja Kembali ke dalam Pertarungan antara Scott dan Peter semakin memanas Ajaibnya Scott berhasil menghabisi Peter Tanpa perlu membunuhnya Esok paginya mereka memutuskan untuk kembali Ada cukup wolf bean kuning Untuk membuat Peter tetap pingsan selama perjalanan pulang Sementara Chris Dia memutuskan untuk bergabung dengan Calavera Family Bagaimanapun mereka belum memastikan Bahwa Kate benar-benar sudah mati Dan kini mereka harus mencari Kate Yang tiba-tiba menghilang entah kemana Singkat cerita Setibanya di Bacon Hills Sheriff sangat lega Melihat Stas dan Malia pulang dengan selamat Sementara Lydia kini sedang memberikan sebuah buku berjudul Bestiari Yang isinya kumpulan makhluk-makhluk supernatural Lydia berharap Parrish bisa mengetahui Makhluk jenis apa dirinya lewat buku tersebut Bagaimana dengan nasib Peter? Kini dia dipenjara di Eckenhouse Peter tidak akan bisa kabur Karena kerangka sel tersebut Dibuat dari kayu abu gunung spesial Dan sialnya Dia harus dikurung satu sel bersama Falak Simata Tiga Dan Teen Wolf Season 4 pun selesai Sampai ketemu lagi di season selanjutnya Selamat menikmati